Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman dimanapun anda berada Di video kali ini saya akan menonton Gimana sih cara live streaming Menggunakan Soncar V8 Oke untuk langkah pertama kita siapkan dulu Musiknya, instrumennya Kita butuh 2 HP Satu live dan satunya ini Khusus untuk instrument musiknya Nah langsung aja Saya akan tutorialin Yang pertama kita cari aja musik Terserah itu musik apa Saya sih pilih musik yang ada di youtube saya aja ini Ini aja saya puter Oke Untuk sambungan kabelnya langsung aja Masukin jack yang ini Jack Jack instrumennya Langsung aja kita colokin ke musik Dan yang satunya Langsung Untuk di HP kita Ini larinya ke HP saya yang lagi untuk merekam ini Dan Disini ada jack 2 ya Ini jack 2 ini Satunya mic Dan yang satunya Untuk handsetnya Untuk pemantau Dan ini Teman-teman Yang ini Ini charger ya Teman-teman Untuk settingannya ini kayak gini Untuk echo nya saya Satu garis Satu garis saja ini Untuk volume Minimiknya full Dan monitornya full Musik full Bass full Semua full ini Untuk bagian Efeknya ini Perlu juga sih diatur Terserah Teman-teman semua Mau pilih efek yang mana Tapi jangan lupa Kalau untuk live streaming itu Biasa kita aktifkan Ini Dodge Dodge Oke Kalau gak diaktifkan ini Musiknya bakal gede terus Kalau kita ngomong Gak bisa Kecil Contohnya kayak gini Ini gak saya aktifkan Dodge nya Nah kayak gini Saya ngomong Musiknya tetap besar aja Nah setelah saya aktifkan Nah musiknya langsung kecil Tematis kecil sendiri Kayak gitu teman-teman ya Untuk harga ini Soundcar Banyak ya Di toko online Nanti kita Cantumin Tokonya Merknya ya Kalian KWKW sih ya Satu setengahan lah Dapet Untuk mic yang Saya pake ini kayak gini Teman-teman Untuk merknya ini Nubwo Yang langsung dengan micnya ini Cukup simpel sih Menggunakan soundcar V8 ini Soundcar V8 ini serba guna teman-teman Bisa buat karaoke Buat rekaman Saya sering rekaman Menggunakan soundcar V8 Dan biasa saya menggunakannya Untuk karaoke itu Aplikasi yang saya pake itu Voice recording Itu aja Untuk aplikasi pengeditnya Ya Game Master lah Untuk android Kayak gitu aja teman-teman Tapi ini live streaming Gak perlu editan Langsung aja Kayak gini hasilnya Allahumma sholih Oke sekian video dari saya Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh